Penginapan jenis homestay kini kian diminati dan menjadi peluang bisnis untuk mendatangkan uang tambahan bagi Anda yang memiliki rumah lebih atau property line. Bagaimana kiat membangun bisnis homestay? Untuk membahas hal itu telah hadir narasumber di studio kami, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata, Kementerian Pariwisata, Aneke Prasianti. Mbak Aneke, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Market Corner. Ini kalau kita bicara alasan Pak Basuki Adi Mulyono memang untuk meningkatkan devisa paling tidak dua, pariwisata dan meningkatkan ekspor. Nah ini kalau untuk homestay ini berarti ini termasukkan pariwisata. Pariwisata. Dan ini agak-agak spesifik, homestay desa wisata. Oke, jadi yang akan didukung adalah homestay yang ada di desa wisata-wisata, seperti itu spesifik ya? Jadi sebenarnya karena sekarang banyak sekali berkembang orang yang menamakan propertinya homestay. Oh iya, itu di mana-mana kan gitu? Jadi untuk menjelaskan sebenarnya homestay kan stay at home. Jadi kita melakukan program Pak Jokowi juga Pak Menteri Pariwisata yang ingin menggalakkan pariwisata dari desa. Jadi marilah mulai dari desa, bangga akan produk desanya dan kita bicara kearifan lokal, rumah-rumah adat, rumah tradisi atau rumah yang berbasis kearifan lokal yang ada di desa. Itu dijadikan homestay. Nah ini dia pertanyaannya kemudian, apakah bisnis ini sebetulnya sudah lama tumbuh atau ini baru-baru ini aja? Sebenarnya sudah lama dan dari hasil pencatatan kami dari mulai tahun lalu, kami mengumpulkan data itu ada sekitar 7 ribu homestay di seluruh Indonesia. Tentunya dengan kualifikasi yang masih sangat berbeda, grade-nya. Oh ada grade-grade-nya juga kayak hotel gitu ya? Ya tentunya kami akan mengacu pada standar ASEAN, jadi tugas tim kami salah satunya adalah membantu pendampingan untuk standarisasi agar homestay itu bisa layak huni untuk wisatawan, tapi tetap nyaman untuk warga yang memiliki rumah dan di lokasi yang ada atraksinya. Oke, ini tadi saya berpikir kalau homestay itu hanyalah ya rumah, ya kita perbaiki sedikit gitu kan, yaudah kita bikin bisnis homestay gitu. Ternyata itu juga tetap ada semacam, kalau hotel kan ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, kurang lebih seperti itu, hotel Melati seperti itu mungkin. Begitu juga dengan homestay? Homestay akan ke sana, sedang menuju ke sana, tapi untuk saat ini homestay ini yang ada, yang sudah ada yang sedang kita kelola dan kembangkan pendampingan tentunya ke daerah-daerah adalah gimana supaya hunian ini nyaman, setidaknya standar tempat tidur ya, jadi kami mulai dengan mengajarkan spray harus warna putih. Spray harus warna putih? Supaya kenapa, terlihat bersih orang rasanya bisa tahu lebih nyaman kalau putih, jadi kalau mungkin masuk ke daerah atau nginep di homestay biasanya spraynya kembang-kembang atau ada teletabis atau ada apa, rasanya kurang standar, jadi kami mulai dengan itu dulu. Dari situ orang sudah mulai, oh ternyata mudah, jadi pembenahan interior kita mengusulkan skema untuk peluang di homestay ini adalah ada 4, jadi ada konversi, ada renovasi, revitalisasi, dan bangun baru yang terakhir. Oke, itu bedanya apa tuh antara konversi, konversi itu dari rumah biasa dikonversi maksudnya gitu? Iya, jadi misalnya gini, contohnya dari salah satu perjalanan mapping kami, jadi dengan pekerjaan ini juga saya harus mapping ke daerah. Contohnya di Wakatobi ada rumah-rumah yang rumah panjang, rumah panggung panjang, unit kamarnya ada 5-7 kamar. Memang rata-rata 5 ya, atau rumah-rumah biasanya 4-5 gitu. Rumahnya kosong, karena anaknya dan cucunya kuliah ke Jawa, jadi sangat disayangkan. Rumahnya rumah kayu, lantainya kayu bagus sekali. Oh, gini banget, tradisional banget itu. Jadi itulah menjadi atraksi, jadi di pariwisata amenitas ini, hunian, akomodasi bisa menjadi atraksi, bisa jadi pembelajaran juga. Kalau yang untuk live-in, mahasiswa bisa belajar arsitekturnya, untuk yang mau menginap bisa ngobrol sama pemilik rumah. Kenapa rumahnya seperti ini? Karena mereka ada adat-adat budayanya di sana gitu. Artinya tempat tinggal dia sendiri saja, itu bisa menjadi satu objek wisatanya gitu? Betul, betul. Jadi kenapa homestay artinya tidak susah? Mulai dari diri sendiri, dari rumah, cerita tentang rumah, tentang budaya di rumah, masakan yang ada di rumah, itulah homestay. Jadi bedanya dengan hotel adalah di hotel semua sama, seragam kamarnya sama, pasti di kamar dan nonton TV. Kalau di homestay, setiap keluarga punya peraturan yang berbeda, punya masakan yang berbeda. Kita beda daerah, beda lagi kegiatannya gitu ya. Nah itu dia, kalau kita bicara soal homestay, pemilik rumahnya tinggal di situ nggak? Atau nggak harus? Sebenarnya begitu homestay, cuman di beberapa daerah di Indonesia yang memang ada sangat kedalaman adat dan religinya gitu, ada cenderung, gimana kita bilang, mau menerima tamu tapi kurang nyaman kalau ada tamu gitu. Jadi akhirnya Pak Menteri Pariwisata mengeluarkan permen tahun 2016 yang mengizinkan ada pondok wisata itu untuk penghuni yang tinggal di rumahnya atau rumah wisata yang berdekatan di desa wisata juga tapi penghuni-nya ikut mengelola tapi tidak tinggal di sana. Karena ada mungkin kurang nyaman, ada misalnya beberapa lokasi pemiliknya hanya seorang pria tapi menerima tamu perempuan kurang nyaman. Jadi diizinkan seperti itu. Itu tetap dimasukkan ke dalam homestay tadi ya? Tetap dalam homestay asal di dalam desa wisata dan ada atraksinya. Jadi kita tidak bicara pembangunan kluster perumahan yang tidak ada atraksinya. Atau kita buka lahan terus hanya membangun terus habis orang nginep mau ngapain nggak ada, itu bukan termasuk di situ. Ini memang peluang bisnis yang sedang naik daun, menguntungkan, menjanjikan atau dari mappingnya Mbak Aneka? Sebenarnya ini program Pak Jokowi yang mengajak semua kembali ke desa. Jadi artinya juga mengajak orang-orang yang diaspora ya, yang di berbagai negara yang mungkin mencari nafkah di luar. Kembalilah ke desa asal gitu karena dari mapping kami ada ribuan rumah adat yang kosong, kosongnya terbengkalai. Karena satu rumah adat misalnya di Toba dimiliki oleh beberapa anggota keluarga. Jadi untuk bersepakat mengelola ini perlu waktu dan lain-lain. Marilah coba kembali invest untuk perbaikannya gitu. Ini kita tidak bicara pemerintah memberi hibah, tidak. Tapi pemerintah membuka paradigma, mengajak untuk bisa mengelola desa. Karena amenitas ini akan menjadi atraksi, orang akan ingin belajar kenapa rumah di Toba kok rumit sekali. Oh ternyata begini, begini, begini. Kenapa rumah di Wakatobi beda lagi? Kenapa di Jogja beda lagi gitu? Semua punya spesiality sendiri-sendiri gitu. Dan ini menjadi satu peluang bisnis yang menjanjikan sebetulnya. Iya, karena artinya tidak harus membangun hotel. Kita jelaskan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.